Tetapi setelah dilihat-lihat dari jarak sekitar 10 meter di pemakaman ayahnya, mereka melihat ada seseorang memakai baju batik berlengan pendek. Jumpa lagi bersama Arman, hari ini Arman akan menceritakan yaitu kejadian ini pernah dialami oleh seseorang yang ditinggal orang tuanya untuk selama-lamanya. Dalam tradisi di masyarakat, biasanya saat seseorang itu meninggal dunia, maka malam harinya akan digelar tahlilan atau pengajian selama 3 atau 7 malam. Tergantung dari kesepakatan keluarganya. Tepat di hari malam ketiga, yaitu jam 9 malam saat acara tahlilan itu sudah selesai, mereka pun merapikan semua peralatan yang ada seperti tikar, gelas, dan juga piring. Tetapi ternyata, diam-diam dan tanpa sepengetahuan keluarganya, salah satu anak almarhum pergi ke kuburan tempat ayahnya dimakamkan. Di antara anggota keluarganya, dialah yang terlihat paling sedih dan tak bisa memendung perasaannya setelah ditinggalkan oleh ayahnya selama-lamanya. Dia teringat akan dosa-dosanya kepada orang tuanya. Dia sepertinya sangat menyesal karena belum sempat meminta maaf ketika ayahnya itu masih hidup. Bahkan saat ayahnya sedang sakit, dia pernah bertengkar dan mencakimaki ayahnya. Semua anggota keluarganya tahu kalau dia belum bisa menerima kenyataan yang ada. Bahwa ayahnya telah tiada untuk selama-lamanya. Sampai pukul 10 malam, dia belum kembali ke rumah. Ibunya sangat khawatir dan berkata kepada adiknya, Kakak kalian tadi kemana? Kok jam segini belum juga pulang? Coba deh kalian lihat ke pemakaman. Jangan-jangan dia ada di sana. Lalu salah seorang adiknya berkata, Ngapain malam-malam jaga kuburan? Dan ibunya pun menjawab, Takut ada yang mencuri jenazahnya. Karena hari kematian ayah kalian itu adalah hari yang dicari-cari oleh para pencari ilmu hitam. Kedua adiknya pun bergegas mencari keberadaan kakak mereka. Malam itu jam 10, Yaitu jam 10 malam, Mereka pergi ke kuburan dengan menaiki motor. Karena jarak kuburan agak jauh, Kira-kira ya sekitar 2 km. Malam semakin terasa dingin. Saat melewati pemakaman, Bulu kuduk keduanya itu merinding. 100 meter kemudian, Mereka pun sampai di pemakaman. Mereka mencari di mana kakaknya berada. Keduanya tidak sampai menjelajahi seluruh pemakaman. Tetapi keduanya masih berada di motor. Tetapi setelah memasuki pemakaman saja, Keduanya sudah sangat ketakutan. Suasana gelap sekali. Hanya terlihat cahaya lampu dari kejauhan tempat rumah-rumah warga yang tinggal tak jauh dari area pemakaman. Suasana itu begitu sepi dan mencekam. Setelah dilihat ke dalam pemakaman, Dia tidak menemukan motor kakaknya. Dia heran di mana tempat parkir motor kakaknya. Tetapi setelah dilihat-lihat dari jarak sekitar 10 meter di pemakaman ayahnya, Mereka melihat ada seseorang memakai baju batik berlengan pendek yang sedang duduk di sebelah makam ayahnya. Sebenarnya wajahnya itu tidak tampak jelas. Karena dia hanya menunduk seperti orang yang sangat bersedih. Salah satu dari mereka, Mereka berkata, Dik, kamu lihat gak itu? Tanya salah seorang adiknya, Sambil menunjukkan makam ayahnya. Itu lho dek di atas kuburan bapak. Itu ada orang. Itu orang beneran apa bukan? Kamu lihat dong yang serius. Katanya kepada adiknya. Mana kak? Aku gak lihat apa-apa, kata adiknya. Perasaan mereka berubah menjadi rasa takut yang amas sangat. Akhirnya, mereka lari menggunakan motor. Putar haruan, langsung pancat gas, full habis. Mereka pulang tanpa hasil. Di jalan, mereka membahas soal yang dilihat tadi, Itu orang apa bukan? Tetapi orang tersebut memakai baju batik berlengan pendek. Mungkinkah itu kakaknya? Pikir mereka setelah mereka melihat kejadian itu. Dan itu pun mereka bahas di atas sepeda motor. Kata salah seorang adiknya tersebut. Tapi, kalau itu kakak motor tadi, Kok gak ada di parkir di mana? Dengan rasa penasaran, Mereka ingin cepat pulang. Dan ingin cepat sampai di rumah Untuk melihat pakaian yang dipakai kakaknya. Mereka pun akhirnya sampai di rumah. Lalu, mereka cepat-cepat mencari kakaknya Yang ternyata pada hari ini belum datang juga. Ini sudah larut malam, Tapi kakaknya belum datang juga. Rasa penasaran pun semakin besar. Mereka bertanya kepada ibunya, Bu, apakah kakak sudah pulang? Tanyanya. Ibunya menjawab, Belum nak, Apa kalian ketemu di pemakaman? Tanya ibunya. Gak ada bu, Cuma lihat ada orang duduk, Sebelah kuburan bapak. Mereka pun menceritakan kejadian di makam tersebut. Belum selesai bercerita, Kakak mereka pun datang dengan mengendarai sepeda motor. Baju yang dia pakai, Memang memakai baju lengan pendek, Tapi polos, Tak bermotif batik. Mereka pun terheran-heran dan saling pandang. Jadi, Siapa yang memakai baju batik di kuburan bapak tadi? Pikir mereka. Salah satu adiknya bertanya kepada kakaknya. Kakak dari mana? Apa dari makam? Tanya adiknya kepada kakaknya. Enggak kok, dik. Ini aku tadi habis beli rokok. Kata kakaknya. Jadi, Yang dilihat di kuburan itu, Siapa? Mereka pun bertanya dalam hatinya. Pengajian dan tahlilan, Yaitu mengenang kematian ayahnya, Biasanya di daerahnya itu, Berlangsung selama tujuh malam. Kebenaran, Malam ini adalah malam ketujuh, Yaitu malam terakhir tahlilan itu diadakan. Sekitar jam sembilan malam, Pengajian akhirnya selesai. Mereka sekeluarga pun membereskan peralatan, Seperti sound system, Tikar, Karpet, Serta gelas, Dan juga sendok-sendok seluruhnya. Setelah mereka beres-beres, Sampailah akhirnya jam 10 malam. Adiknya tertidur di kamar seperti biasanya. Belum sampai satu jam tertidur, Dia melihat, Ayahnya datang berdiri, Tepat di depan pintu kamar. Dia berdiri menatap adiknya, Yang lagi tertidur. Dia merasa, Selagi rebahan, Tapi bisa melihat, Almarhum ayahnya. Ayahnya itu, Memakai kemeja, Seperti yang biasa dia pakai, Saat akan pergi keluar rumah. Tapi kali ini, Wajah ayahnya itu, Tak terlihat lagi pucat. Dia benar-benar, Nampak layaknya manusia, Yang masih hidup. Dan, Arwah, Almarhum, Ayahnya pun berpesan, Sangat singkat, Pada adiknya, Untuk menyuruh, Ibunya, Datang ke kantor, Ayahnya. Nanti, Kata ayahnya, Biar dapat, Uang kematian. Dan jumlahnya pun, Cukup lumayan besar. Itu pesan, Dari Almarhum ayahnya, Ketika, Adiknya itu, Tertidur di kamar. Ayahnya, Pergi entah kemana. Adiknya pun bangun, Dengan posisi, Yang sama, Seperti yang ada, Pada mimpinya. Disitu, Dia ada rasa, Kekecewaan, Setelah bangun. Kekecewaan, Pada kenyataan, Bahwa, Ayahnya, Telah tiada. Jam sudah menunjukkan, Jam setengah, Lima pagi. Dan, Dia pun bergegas, Untuk sholat subuh, Dan mendoakan, Ayahnya, Yang telah tiada. Pagi harinya, Si adik, Menyampaikan, Pesan ayahnya, Pada ibunya. Ibunya pun, Berangkat, Ke kantor ayahnya. Dan, Ternyata benar, Ibunya, Mendapatkan, Uang kematian, Dari perusahaan, Dengan nominal, Yang sama, Seperti yang disebutkan, Ayahnya, Dalam tidurnya. Barulah, Ia percaya, Bahwa, Selama ini, Mimpinya, Mimpinya tentang ayahnya, Bukanlah, Mimpi biasa, Melainkan, Dia benar-benar bertemu, Dan, Berinteraksi dengan, Arwah, Ayahnya. Dan, Dia pun bersyukur, Kepada Tuhan, Yang telah, Mengizinkannya, Untuk tetap, Bisa melihat, Ayahnya. Walaupun, Ayahnya telah, Berbeda dunia. Dia juga, Jadi yakin bahwa, Yang meninggal, Hanyalah, Jasad fisiknya. Sedangkan, Jiwa, Atau, Sukmanya, Masih tetap, Hidup, Di alam lain. Alam yang, Dia sendiri, Gak tahu, Seperti apa. Apa? Demikian, Cerita singkat, Arman kali ini. Semoga, Kita dapat, Mengambil hikmahnya, Dari isi cerita ini. Dan, Jangan lupa, Selalu, Mendoakan, Orang tua kita, Baik itu, Orang tua yang masih hidup, Apalagi, Jika mereka, Sudah tiada. Cerita ini, Ditulis, Dan dibawakan, Kembali, Oleh sebuah akun, Di laman facebook. Arman, Pamit, Dan undur diri, Untuk, Menceritakan, Kembali, Hal-hal mistis, Yang ada, Di sekitar kita. Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax